Intro Halo berjumpa dengan saya Bung Ropan Di Rai Soccer TV Dan kali ini saya akan membahas terjungkalnya Blaugrana FC Barcelona Ini sangat menyedihkan Ketika mereka di depan publik sendiri Itu harus tumbang, bahkan tidak bisa membuat gol Melawan tamunya FC Bayern Monsen Dan lagi-lagi Monsen ini selalu menjadi mimpi buruk Bagi Barcelona Untuk yang kedua kali dalam dua edisi terakhir di UCL Di Champions League ini Pasukan Xavi Hernandez Harus turun kasta Sekarang mereka terlempar sampai ke Liga Eropa Atau Liga Malam Jumat Memang tidak setempat bahwa Mereka tersisi ini karena Bayern Tetapi sebelumnya juga langkah mereka itu sudah ketahuan Mereka pasti out Setelah Inter Milan di grup yang sama Karena Barcelona, Monsen, Inter ini kan tergabung di grup C Grup yang keras Beberapa jam sebelumnya ketika Inter mengalahkan Pilsen dengan 4-0 bermain di Meatsa Dengan dua gol di antaranya atau brace disituakan oleh Edin Zeko Peluang atau kans bagi Barcelona sudah tertutup Namun mereka tentunya tidak ingin malu ketika menjamu Bayern Monsen Mereka punya rasa dendam ya Ingin membalas karena musim lalu dua kali kalah Kemasukan enam gol Kalah 3-0 di Caminho dan kalah 3-0 di Alliance Arena Nah musim ini pun Di pertandingan pertama di Alliance Arena Mereka kalah dengan 2-0 Jadi mereka ingin melakukan yang terbaik di depan publik Tapi lagi-lagi Sadio Mane, Copomoting, dan Benjamin Favard Melenyapkan semua impian mereka Untuk bisa memenangkan pertandingan Dan mereka harus keluar lapangan dengan kepala tertunduk Mereka sudah harus bersiap Ikut di Liga Eropa Sama seperti pada musim lalu Tapi kemudian mereka tersisi dari Frankfurt Nah kalau bicara di Liga Eropa mereka tersisi Mereka akan bergabung mungkin saja dengan klub Spanyol lainnya Atletico Madrid, Sevilla yang sudah tersisi Ya untuk melanjutkan perjalanan mereka Tembus ke babak 16 besar Spanyol tinggal menyisakan satu Tinggal juara bertahan Madrid Yang sudah lolos dan sampai saat ini bertahan Untuk ada di sistem knockout Sistem gugur ya Jadi total sudah ada 12 klub Yang menyelesaikan pertandingan dia Walaupun masih ada satu pertandingan Ya karena ini kan baru pertandingan matchday kelima Tapi sudah ada 12 yang lolos Masih menyisakan empat tim lagi Siapa yang akan melengkapi itu Itu ada di grup D Jadi untuk bisa lolos Sampai pada pertandingan ke-6 nantinya Pada awal November Baru akan dipastikan di grup D ini Seru Peluang lainnya mungkin Milan Yang akan bersaing dengan Salzburg Itu di grup E kalau nggak salah Dan satu lagi Leipzig Di grup F Ya setelah mengalahkan Madrid Mereka akan bertarung juga habis-habisan Dengan Sucik Tardones Harus menang Untuk bisa lolos Jadi itu empat Wakil yang terkisah yang ditunggu Untuk bisa Melaju ke 16 besar Saya kembali dengan Munsen Munsen Saya rasa ini Kalau pertandingan melihat pertandingan Melawan Barcelona Itu satu kelas di atas Barcelona yang bagus Transisi permainan oke Membuild up serangan yang sangat baik Counternya juga mematikan Dan bagi Safi memang Harus belajar banyak Dari Munsen Bagaimana cara bermain Munsen Selalu setiap ketemu Munsen mereka mati angin Dalam lima pertemuan terakhir Dalam Di UCL Itu sejak tragedi atau drama 82 Di Portugal Ketika tahun 2020 itu saat Munsen juara Sampai saat ini Barcelona itu kebobolan 19 gol Hanya lalu dan ditambah 5 Pada musim ini Jadi memang Berat sekali ya mereka Kalau sampai 19 kali kebobolan Hanya 2 kali ini Ini harus ada pemenang-pemenang dari Safi Untuk bisa melihat Karena kalau di La Liga boleh mereka Merajai Tetapi kalau bicara di UCL Mereka belum pantas untuk bisa bersaing Apalagi kalau melihat melawan Munsen Mereka selalu tidak berkutik Tidak berdaya sama sekali Kemarin aja di kanan sendiri mereka 0 on target Dari 9 persubahan menembak Munsen itu sudah 8 Dari 14 persubahan menembak Ini luar biasa bagi Munsen ya Dan bagi Barcelona Di kandang sendiri Di depan publik Tidak mampu membuat gol Dan tidak punya satu on target Memalukan sekali memang Itu yang Banyak yang prihatin Dengan cara bermain dari Safi Hernandez Ketika membesut Barcelona ini Dan kita akan tentunya Berharap bahwa mereka akan Baik-baik saja ketika ikut di Liga Malam Jumat Atau di Liga Eropa Karena disana juga Bahaya Ada Ajax disana yang turun Ada Juventus juga yang sudah Tersisi Ini Rame juga kalau bicara di Liga Eropa Nah dari grup saya ini Sudah pasti Inter yang Menampingi Munsen Bisa lolos Nah Spanyol menyisakan tinggal satu Juara bertahan Madrid Yang juga sudah lolos lebih dulu Dan akan bergabung dengan Chelsea Kita akan tunggu ada PSG dengan Lionel Messi nya Benfica Kemudian Manchester City Liverpool Napoli Itu sudah Lolos semua Jadi Masih rame memang Kelihatan dengan adanya Munsen sama Inter Bergabung untuk bisa Bisa lolos ya Kita akan Tunggu bagaimana Pertarungan sengit Yang terjadi di UCL Dan Liverpool Kemarin sudah mengunci juga Satu tiket Mendampingi Napoli di grup A Grup yang oke juga Karena ada Ajax disana Tapi Liverpool di bawah Jurgen Klopp Menamatkan perlawanan Ajax Dengan tiga gol Ada Mohd Salah Darwin Nunez Sedikit membuat gol Dan pemain muda mereka Harvey Elliott Sehingga mereka sekarang Tidak bisa terkejar lagi Oleh Ajax Dan Mendampingi Napoli yang menang Dengan juga Tiga gol di kanan Melawan Rangers Jadi kalau Liverpool Sudah ada di Bapak 16 besar Wah ini Berbahaya Menegangkan Tapi yang menarik Napoli Diam-diam semua Melihat di City Di Munsen Mungkin ada Termasuk di Liverpool Di PSG Madrid Tapi ada Napoli Yang tidak pernah kalah Liverpool aja Dihajar empat gol Ketika main di Napoli Jadi ini harus diperhatikan Ini menjadi kuda hitam Yang saya pikir menarik Dengan Napoli lolos Dia akan ketemu Siapa karena menjadi Juara grup kan Juara grup sama juara grup Tidak akan ketemu Pasti akan ketemu Dengan runner-up yang lain Mungkin saja Mereka akan ketemu Dengan wakil Inggris Kita tidak tahu Kita akan lihat Nantinya Atau dengan Wakil-wakil yang lainnya Termasuk Dengan Benfica Yang menjadi Runner-up dari PSG Dan kita tunggu Dengan hasil yang lain juga Yang bisa kita Tentukan Dalam pertandingan-pertandingan Berikut di UCL Sampai di sini Pembahasan saya Dengan Terjungkal ya Barcelona turun Sampai ke Liga Eropa Dan sukses bagi Munsen bersama dengan Inter dan termasuk dengan Liverpool Yang sudah melaju Bersama dengan Napoli Oke Dengan pengorban di sini Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!